Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa anak-anak Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan tetap bersemangat Hari ini kita akan mempelajari materi tentang majas Materi ini masih berkaitan dengan teks deskripsi Tepatnya berada pada kaida kebahasaan teks deskripsi Majas ini dapat digunakan untuk melukiskan suatu benda Atau apapun itu secara konkret Contohnya seperti pasir pantai lembut seperti bedak bayi Hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita Nah itu adalah majas bahasa kiasan Untuk lebih memperkaya kosa kata dalam melukiskan dan mengkongkritkan sesuatu Majas yang akan kita pelajari adalah majas perbandingan Jadi karena majas itu banyak jenisnya Namun untuk kelas 7 Pada teks deskripsi kita hanya mempelajari majas perbandingan Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa Sedangkan majas perbandingan adalah gaya bahasa yang digunakan Menggunakan kata kiasan untuk menyatakan perbandingan Sehingga meningkatkan kesan dan pengaruh terhadap pembaca atau pendengar Majas perbandingan yang akan kita pelajari kali ini adalah Personifikasi, Metafora, Asosiasi, Hiperbola, Alegori, Pleonasme, Metonimia, Ephemisme, Litotes, Simile, dan Sinekdok Majas yang pertama adalah majas personifikasi Majas ini menggambarkan benda mati seolah-olah Seperti benda hidup Yang memiliki sifat sama seperti manusia Padahal benda tersebut bukan manusia Bukan hewan Bahkan tumbuhan Atau bahkan tak hidup sama sekali Contohnya Bel sekolah telah berbunyi Memanggil semua peserta didik Agar masuk ke ruang kelas masing-masing Nah mana majas personifikasinya? Bel sekolah memanggil Bel sekolah Seolah-olah seperti manusia yang dapat memanggil peserta didik Selanjutnya Bulan tampak tersipu malu sehingga tak mau menampakkan keindahannya Bulan tersipu malu seolah-olah bertindak seperti manusia yang dapat tersipu malu Padahal yang kita ketahui bulan itu tidak punya malu Yang ketiga Rambut ani yang panjang dan terurai seakan dibelai dengan sangat lembut oleh angin Angin disini bertindak seolah-olah seperti manusia yang dapat membelai rambut ani Majas yang kedua adalah Majas metafora Majas metafora mengungkapkan perbandingan dua hal secara analogis Analogis yaitu menyamakan dengan benda lain Atau membandingkan dua hal yang mempunyai sifat hampir sama atau bahkan tepat sama Contohnya Sang Dewi Malam telah datang Diiringi oleh ribuan bintang Penggunaan kata Dewi Malam sama dengan bulan Atau penggunaan kata Dewi Malam dianalogiskan bulan Yang kedua Singa sang Raja Hutan sedang mencari mangsa karena kelaparan Penggunaan kata Raja Hutan sama dengan singa Atau singa dianalogikan dengan sang Raja Hutan Yang ketiga Buku adalah jendela dunia Jadi Kita Sangat dihimbau untuk selalu rajin membaca buku Kata buku sama dengan jendela dunia Majas yang ketiga adalah Majas asosiasi Majas perbandingan asosiasi Merupakan majas yang dikenal sebagai perumpamaan Yakni Majas yang membandingkan antara satu hal dengan hal lain yang berbeda tetapi dianggap sama Dimana ciri khas dari penggunaan majas asosiasi ini Yaitu umumnya berada pada suatu kalimat yang menggunakan kata seperti Bagaikan Bagai Laksana Seperti dan seumpama Contoh dari majas asosiasi adalah Kelembutan dan kecantikan paras wajahnya bagai bidadari yang turun dari kayangan Penggunaan kata bagai bidadari merupakan majas perumpamaan atau majas asosiasi Selanjutnya Begitu ajaibnya ciptaan Tuhan Dua anak ini memiliki wajah yang sama bagai pinang di belah dua Majas asosiasi disini penggunaan kata bagai pinang di belah dua Yang ketiga Keluarga Pak Ama terlihat sangat gembira Seperti mendapat durian runtuh Kata Seperti Mendapat durian runtuh Merupakan majas asosiasi Majas yang keempat adalah Majas hiperbola Majas hiperbola merupakan majas yang menggunakan gaya bahasa Dengan kesan yang melebih-lebihkan Atau dengan kata lain lebay Terkadang apa yang dibandingkan dan dilebih-lebihkan Biasanya tidak masuk akal Contohnya Ayah Lucy membanting tulang setiap hari Agar dapat membayar uang kuliah anaknya Membanting tulang pada kalimat di atas bermakna Bekerja dengan keras Tapi menggunakan kata yang sangat berlebihan Selanjutnya Dinda menangis sampai air matanya habis Karena kehilangan dompet Menangis sampai air matanya habis Merupakan hal yang berlebihan Tapi menandakan bahwa Dinda sangat sedih sekali Selanjutnya Suaranya hampir memecahkan gendang telingaku Suaranya hampir memecahkan gendang telinga Bermakna suaranya sangat tidak enak Nah disini juga menggunakan kata yang sangat berlebihan Majas yang kelima adalah majas alegori Majas alegori adalah majas yang membandingkan Antara suatu objek dengan kata-kata kiasan Contohnya Saiful menemukan pelabuhan cintanya Pada Febila hatinya berlabuh Kata pelabuhan cinta menghiaskan pilihan hati Selanjutnya Kehidupan manusia layaknya roda yang berputar Terkadang berada di bawah Dengan merasakan kesedihan dan kesusahan Namun terkadang di atas Dengan merasakan kebahagiaan dan kemewahan Disini Kehidupan manusia Dikiaskan dengan roda yang berputar Yang terakhir Bakat seseorang dapat diibaratkan sebagai mata pisau Dimana jika terus diasa Tentu akan semakin tajam dan mumpuni Untuk menciptakan suatu karya Tetapi jika terus diabaikan atau dibiarkan Begitu saja akan tumpul Dan tak mampu menampakkan kehebatannya Nah mata pisau ini Dikiaskan sebagai bakat seseorang Ya atau dikiaskan Bahkan seseorang dikiaskan dengan Sebagai mata pisau Majel ke enam adalah pleonasme Majel sini menggunakan kata-kata Yang maknanya sama Sehingga terkesan tidak efektif Namun hal ini sengaja dilakukan Untuk menegaskan sesuatu Contohnya Silakan angkat tangan ke atas Bagian setuju Angkat tangan sudah menunjukkan Tangan ke atas Ditambah lagi dengan penegasan ke atas Kita tidak boleh mundur ke belakang Meninggalkan dia sendirian Mundur sudah mengartikan posisi ke belakang Dan ditegaskan lagi dengan kata-kata ke belakang Jadi sangat jelas Yang ketiga Bagi yang merasa sudah lengkap berkasnya Bisa masuk ke dalam Kedalam Sudah memiliki arti yang sama dengan masuk Jadi memiliki arti yang sama Yang terkesan tidak efektif Tapi dilakukan untuk menegaskan suatu hal Yang ketujuh adalah Majel metonimia Majel metonimia Majel perbandingan yang digunakan Untuk mengungkapkan suatu benda Dengan ciri khas dari atribut benda lain Contoh Sulastri kerap belanja pampers Untuk kebutuhan anaknya selama sebulan Nah kata kuncinya adalah Menggunakan atribut benda lain Atau brand Atau merek Benda lain Contohnya yaitu adalah Pampers merupakan merek dari sebuah popok bayi Tapi lazim digunakan Untuk menunjukkan Popok secara umum Yang kedua Setiap pergi ke Manado Pak Dodi selalu naik Garuda Penggunaan kata Garuda Yaitu Merujuk pada pesawat Garuda Nah lagi-lagi yang disebut adalah Merk Atau brand Dari Suatu perusahaan Atau benda Yang ketiga Untuk mengawali Pagi hari yang indah Pak Bima selalu minum Secangkir kopi Kapal api Mohon maaf Selalu minum Secangkir kapal api Nah Yang dimaksud dengan Kapal api disini Ialah kopi kapal api Lagi-lagi Menyebutkan Nama Merah Majas yang kedelapan Adalah Majas Evimisme Majas Evimisme Merupakan Majas Yang menggunakan Gaya bahasa Yang menghaluskan Kata Yang dianggap Kurang baik Dengan padanan Yang lebih halus Contohnya Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Untuk memberikan Kuota Pekerjaan Khusus Bagi kaum Difable Kata Difable disini Menggantikan Rasa yang dianggap Kurang baik Yaitu Orang Cacat Selanjutnya Karena terjerat Kasus korupsi Ia harus Dihadapkan Di meja hijau Kata Kata meja hijau Dianggap Lebih pantas Dibandingkan Dengan Kata Pengadilan Selanjutnya Kita harus Menolong Orang Tunawisma Kata Tunawisma Dianggap Lebih pantas Dibandingkan Dengan Kata Gelandangan Majas Yang kesembilan Adalah Majas Litotes Majas Perbandingan Litotes Yang ini majas Yang mempunyai Makna Mengecilkan Fakta Untuk Merendahkan Diri Namun Pada Kenyataannya Tidak Seperti Itu Contoh Majas Litotes Beginilah Gubuk kami Yang sangat Sederhana Semoga Ibu Dan Bapak Berkenan Untuk Berkunjung Kembali Kesini Padahal Pada Kenyataannya Rumah Yang ditempati Sangatlah Bagus Contoh Yang kedua Terimalah Bingkisan Yang sederhana Tak seberapa Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Semua Kata Bingkisan Yang tak Seberapa Ini Sebenarnya Mempunyai Harga Yang sangat Mahal Selanjutnya Contoh Ketiga Apakah Benar Bapak Mempercayai Pekerjaan Itu Kepada Saya Sedangkan Saya Hanyalah Karyawan Baru Yang Tak Berpengalaman Bahkan Masih Banyak Karyawan Senior Lainnya Yang Lebih Mumpuni Nah Padahal Pada Kenyataannya Sebenarnya Ia Mempunyai Segudang Pengalaman Yang Lebih Banyak Dibandingkan Karyawan Yang Lain Nah Itulah Majas Litotes Yang Sepuluh Adalah Majas Simile Majas Yang Satu Ini Memiliki Kemiripan Dengan Majas Asosiasi Perbedaan Majas Simile Adalah Tidak Membandingkan Dua Objek Yang Berbeda Tetapi Yang Disandingkan Adalah Kegiatan Dan Ungkapan Dimana Ciri khas Dari Majas Simile Ialah Menggunakan Kata Depan Seperti Bagaikan Layaknya Umpama Bagai Ibarat Atau Bak Contoh Bak Berbicara Dengan Patung Jika Menasehati Orang Sepertimu Nah Yang Dibandingkan Atau Yang Disandingkan Adalah Kegiatannya Yaitu Kegiatan Berbicara Dengan Dia Bagaikan Berbicara Seperti Patung Contoh Yang Kedua Bagaikan Pakaian Yang Tak Lepas Dari Tubuh Itulah Penggunaan Smartphone Saat Ini Nah Lagi-lagi Yaitu Kegiatannya Yang Dibandingkan Bermakna Hal Yang Tidak Mungkin Dipisahkan Yaitu Penggunaan Smartphone Yang Terakhir Bagaikan Pungguk Merindukan Bulan Jika Paijo Memimpikan Angelina Untuk Menjadi Istrinya Nah Ini Juga Yang Disandingkan Adalah Kegiatan Paijo Untuk Memimpikan Angelina Bagaikan Pungguk Merindukan Rembulan Yang Terakhir Adalah Majas Sinekdok Majas Sinekdok Terbagi Atas Dua Jenis Yaitu Majas Pars Prototo Dan Totem Proparte Majas Sinekdok Yang Pertama Adalah Pars Prototo Majas Sinekdok Pars Prototo Merupakan Majas Menyebutkan Satu Unsur Untuk Menampilkan Keseluruhan Menda Contohnya Seharian Ini Virus Tidak Menampakkan Batang Hidung Di depan Teman Temannya Batang Hidung Pada Kalimat Di atas Menunjukkan Pada Keseluruhan Seorang Virus Kedua Karena Kejadian Tadi Malam Kakek Menyuruh Andi Untuk Angkat Kaki Dari Rumah Angkat Kaki Menandakan Untuk Seluruh Tubuh Andi Jadi Tidak Hanya Kakinya Saja Yang Ketiga Untuk Merayakan Ulang Tahun Via Ayah Dan Ibu Telah Membeli Lima Ekor Ayam Lima Ekor Yang dimaksud Adalah Ayam Utuh Secara Keseluruhan Bukan Hanya Ekor Saja Majas Sinek Doktor Temproparte Merupakan Majas Yang Menyebutkan Keseluruhan Bagian Untuk Mewakili Suatu Bagian Contohnya Indonesia Gagal Piala Dunia Kemarin Sehingga Gagal Juga Untuk Membawa Pulang Piala Emas Yang dimaksud Indonesia Disini Adalah Hanya Tim Bola Indonesia Yang Mewakili Piala Dunia Contoh Yang Kedua Dalam Pertandingan Foli Lalu Bandung Gagal Membawa Pulang Emas Yang Menjadi Target nya Bandung Disini Adalah Tim Foli Yang Mewakili Dalam Pertandingan Tersebut Contoh Yang Terakhir Akhirnya Sekarang Indonesia Dan Tiongkok Memutuskan Untuk Menjalin Kerjasama Indonesia Dan Tiongkok Disini Adalah Pemerintah Pemerintahan Kedua Negara Bukan Seluruh Warga Negara Kedua Belah Pihak Demikian Pembelajaran Kita Hari Ini Tentang Majas Semoga Menyenangkan Dan Menambah Kosa Kata Kalian Dalam Melukiskan Dan Mengkongkritkan Suatu Benda Dalam Teks Deskripsi Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bertemu Kembali Salam Literasi Terima